Terima kasih telah menonton! 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 Berapa tahun akhirnya? Cuma 21 hari! Berapa hari? Habis Oksigen itu katanya besoknya. Scene selanjutnya yang keren? Yang itu sih pas Tony dateng ke bumi yang dibawa sama Captain Marvel Kalo menurut gw sih tuh kayak, gimana gitu? Wah akhirnya ada yang menyelamatin terus Tony akhirnya ke bumi juga gitu Kan kemarin-kemarin kayak ngeliat si yang jadi paper pouch-nya Kayak pake baju Iron Man-nya, disangkanya diselamatin sama itu Atau diselamatin sama Avenger lainnya sama Captain Marvel Tapi bagusnya di film ini tuh, maksudnya itu kan kayak momen pertama kalinya Si Tony Stark ketemu lagi Captain kan Dan mereka tuh gak kayak lupa kalo mereka punya konflik gitu Jadi waktu ketemu tuh kayak si Tony Stark-nya dengan, ya dia kan emang agak-agak song Dia dengan song-nya, itu kenapa gw bikin itu Iron Fleet gitu ya? Coba kalo misalnya dulu bikin ini gitu Dia masih ngebahas, apa namanya itu? Yang dulu-dulu? Civil War Civil War apa? Age of Ultron? Kan di Age of Ultron gagal tuh Oh iya si Civil War Akhirnya kan di Ciclubur jadi broken mas hal itu Jadi kayak kalo misalnya gw dulu berhasil gak bakal kayak gini Walaupun gak juga Dia lawannya Thanos Lawannya Thanos cuy, gak mungkin Dan disitu kan si Tony tak langsung Ya cabut ya, dia gak mau ngelap lagi ya Dia kayak di bab ya Kayak sih si Di part nyebelinnya disitu tuh ada juga itu Ya udah si Tony baru dateng langsung kayak di omongin ini Jadi kita harus kayak gimana Kata gw tuh Ya lu mikir situasi aja yang apa gitu kan Masih lemah gitu Kan si Tony baru dateng Ya entah gak makan berapa hari Sampai kurus banget kan Oh yang bikin si Tony snap tuh waktu si Captain America nya kan Kamu ngelawan dia kan Gimana katanya ngelawan dia Dia kan bilang Gua gak ngelawan dia Gua abis-abisan gitu kan Dia langsung Nyambut ini Ya Jadi si Tony tuh kayak lepas Ya kan udah Udah gak gabung Dan Jadi sementara si Apa namanya Si Captain America masih Masih on motion gitu Cuman Disini tuh Captain America Waktu akhirnya mereka mau berangkat Berangkat ke Si tempat si Itu snap lagi Tim Mereka ngomong kasar ya Jadi dia- Iya Dia kan awalnya ga pernah ngomong Lyat genere Ga ada yang ngomong language 기도 Is Dia aja udah lu Lo disin kontrol Itu akan teresak Bagian meraghisi Pintang Tidak ketepat Taino Menurut lu scene ini gimana? Oke kita kan tetep bahas soal The best scene ya Is it one of the best? One of the best is pas menggel Kayak enak banget gitu menggel ke para orang Itu ada darang sih enggak ya? Oh itu darang Gak sih gak ngelan merah-merah gitu Buker dari tour parah banget sih Iya bener sih Kaya terusnya Apa yang kamu lakukan? Aku mencari untuk kepala Aku pergi untuk kepala kepala Kau harusnya pergi untuk kepala kepala Douchebag Udah gue Udah gue langsung 5 tahun 5 tahun kemudian Apikinya itu pas Endman dateng Sebenernya berarti Yang bisa bikin Endman pulang tuh Si tikus Ya Tikus Itu ngeri Tikus Pahlawan Pahlawan sebenernya tuh Tikus Gak ada tikus Gak ada tikus itu Udah gak akan jati 5 tahun jalan aja 5 tahun jalan aja Endman itu ya Tapi ini loh Jadi bagusnya film ini tuh ya Karena ada Itu banyak banget karakter ya Setiap ada satu karakter disitu Filmnya tuh tohnya bisa berubah Tapi gak ngerusah gitu Waktu ada si Endman itu kan berubah jadi konyolnya versi Endman Tapi gak berubah yang lain gitu Tapi masih beli table gitu Gak tiba-tiba kayak ini Kok lagi nonton Endman gitu Pas setiap Endman dateng konyol semua Dari mulai dia makan burrito Iya Konyol banget Endman suka Gak tiba-tiba Gak tiba-tiba Gak tiba-tiba Gak tiba-tiba Si Natasianya itu Confinch call gitu Gak tiba-tiba Kan ada Si Hittinya udah potong rambut Si Captain Marvel udah potong rambut Jadi dia kan mau-mau Dia kan emang sibuk ya Maksudnya dia kan lebih-lebih ngurusin yang Ggalak dan lain Si roket Rappennya kan bilang Mau kemana lagi katanya Mau potong rambut lagi Gak tiba-tiba Ini roket parah banget Hebatnya banget Gak tiba-tiba Waktu si Endman nya juga mau bilang Tapi gue mau bilang sesuatu, ini kayaknya sebuah dipercaya Gue baru dapet email dari Rakun, jadi gak ada hal yang gak bisa Gak ada hal yang gak dipercaya Gak ada hal yang gak mungkin Itu tuh konyol banget Terus best momennya lagi, ya itu pas Natasya tuh bilang Kita tuh udah nganggap keluarga si Natasya tuh kayak Ya keluarga gue tuh ya kalian, ya siapa lagi Itu kayak udah tanda-tanda ya Udah kayak kursinya going gitu sih Tanda-tanda Akhirnya ketepat Tony Stark ya Ini bad momen waktu Tony Stark punya keluarga si juga itu Gak nyangka banget Tony Stark punya anak Gak nyangka Gak nyangka ternyata punya anak Oke cewek lucu lagi, udah gitu Kayak jail kayak bapaknya gitu, ngambil ini Ini siapa waktu anaknya bilang I love you 3,000 more Gak nyangka Terus best momennya lagi Yang alesan Tony Stark mau jadi ikut Dia alesannya ingin ngebalikin Peter kan Kayak ngerasa bersalah banget Lupa lo gue Gue lupa lo ada Peter gila Menjadi alesannya yang sangat kuat Kenapa Tony bisa ikut lagi gitu Karena kan ya dia mau Mau ada alesan apa lagi selain itu gitu Untuk ngikut lagi gitu Kalau misalnya dia tiba-tiba Gari-gari dia nemuin formula yang gak sengaja itu doang gitu Iya Itu malah juga kurang Tapi ini tuh kayak Peternya dia kayak anak banget gitu Dia tuh kayak bertanggung jawab banget atas Peter Menghilanginya itu Peter gitu Nah makanya kayak Iya jadi alesannya tuh kuat banget Kalau dia ikut ke yang balik lagi gitu Iya balik lagi itu jadi kuat gue suka gitu Alas tuh Sup akal Sup akal Sup akal Jadi dia mengorbanin Indonesia gitu ya Dimana pun juga Mereka Eh gak mereka maksudnya Si Tony Starknya itu deketnya ke sana ya Itu waktu mereka ngobrol Ya mobilnya ngobrol Dikira gue mau nabrak cap Itu waktu Itu waktu